Hai baik kali ini kita akan mempelajari modul bagian dua ya modul bagian satu kalian bisa lihat di video sebelumnya nanti saya akan tulis di bagian deskripsi Nah untuk melanjutkan eh modul modul bagian dua ini perlu saya sampaikan terkait apa sih tujuan pembelajaran yang perlu kita capai pada saat kita mempelajari modul bagian dua ini tujuan pembelajaran yang paling utama dalam modul pembagian dua ini adalah mengetahui langkah-langkah membuat modul ya lalu kalian diminta untuk mampu membuat modul sendiri Nah untuk penulisan modul sendiri jadi penulisan modul itu terdiri dari perumusan kompetensi dasar jadi kita perlu merumuskan kompetensi dasarnya apa-apa saja terkait modul yang mau kita buat ini kemudian menentukan alat evaluasi apakah berupa pilihan berganda SI test atau berupa kunjung kerja ataupun hal lainnya ya art evaluasinya silahkan disusun sedemikian berupa kemudian untuk menyusun materi ya untuk menyusun materi itu boleh berupa referensi ya dari berbagai sumber artinya referensi yang kita ambil adalah referensi yang terpercaya baik atau boleh dari buku-buku atau dari internet boleh tetapi harus lebih hati-hati karena beberapa website itu ada ada yang bersifat copy paste ya tidak dari sumber pertama jadi ambillah data itu dari sumber pertama boleh kita dari hasil penelitian dalam jurnal boleh silahkan Nah untuk penyusunan kalimat sendiri kita harus melihat dari tingkatan pendidikannya kalau disini dasar SMP MTS itu per paragrafnya susunlah kalimatnya 3-5 kalimat ya kalau untuk SMA MA ya Madrasa Alia atau SMK buatlah paling maksimal adalah 7 kalimat per paragrafnya kemudian untuk urutan pengajaran biasanya urutan pengajaran ini adalah berupa petunjuk ya menggunakan modul untuk mengembangkan modul ya menjadi bahan ajar hebat apa yang harus kita lakukan yang pertama adalah kita mengidentifikasi tujuan pembelajaran seperti yang saya sampaikan tadi bahwasannya ketika kita membuat modul kompetensi apa yang harus dimiliki peserta didik ya kemudian memformulasikan garis besar materinya kemudian menuliskan materinya yaitu menentukan materi yang akan ditulis ya menentukan gaya penulisan menentukan banyaknya kata-kata yang digunakan menggunakan format dan tata letak jadi itu semua perlu diketahui ketika kita membuat formatnya seperti apa nah disini ada contoh format modul ya contohnya sebelum mulai materi maka kita harus membuat judul kemudian kita membuat kata pengantar daftar isi ya kemudian latar belakang deskripsinya secara singkat kemudian standar kompetensi peta konsep manfaat tujuan pembelajaran kemudian petunjuk penggunaan modul jadi tadi ya petunjuk penggunaan modul diletakkan setelah tujuan pembelajaran kemudian setelah itu kita membuat kompetensi dasar materi pokok kurayan materi hiding jadi hiding disini adalah posisi penomoran terhadap judul dan anak judul ya ketika kita membuat judul utama judul ya judul kemudian anak judul ya pokok bahasan atau sepokok bahasan itu posisi antara pokok bahasan dengan sepokok bahasan agak berbeda jadi kalau seandainya kalian membuat penomoran antara pokok bahasan tentunya itu A titik apa judulnya kemudian anak-anakan judulnya satu apa nah itu posisi A dengan satu itu tidaklah sejajar tetapi satunya itu agak bergeser ke dalam lima ketukan atau ya disesuaikan tidak sejajar seperti itu kemudian yang berikutnya adalah ringkasan habis ringkasan kemudian membuat latihan atau tugas ya latihan atau tugas itu disesuaikan apakah mau dalam bentuk apa itu disesuaikan kemudian ada setelah pemberian materi maka ada tes mandiri kemudian ada post tes nah disini ada tes mandiri jadi tes mandiri ini diberikan pada akhir setiap bab atau akhir setiap kegiatan belajar ini ditujukan untuk mengukur tiap penguasaan materi yang dicapai oleh peserta didik ya pada setiap kegiatan pembelajaran untuk soalnya sendiri kita bisa dapat membuatnya dalam bentuk pilihan berganda ya nanti siswa juga dapat mengukur seberapa pengetahuannya jadi kalau pilihan berganda itu kalau dia benar dia pasti menjawab mendapatkan skor satu kalau dia salah mendapatkan skor nol untuk kriteriannya bisa ditulis di bagian bawah soal jadi kalau anak-anak menjawab nilainya di bawah 70 maka kategori kurang 71-79 dalam kategori cukup dan seterusnya kalau dia nilainya sehari diantara tentang 91-100 maka dia dalam kategori baik sekali ya Nah untuk post tes ya ini diberikan di akhir modul ya untuk melihat penguasaan ya peserta didik terhadap keseluruhan materi yang dipelajari dalam satu modul jadi waktu yang diberikan ya untuk menyelesaikan tes ini diusahakan ya tidak melebihi ya waktu yang dibutuhkan untuk mempelajari modul jadi jangan terlalu banyak sekali tesnya ya itu jadi disesuaikan aja waktunya dari dalam pengerjaan satu soal itu membutuhkan waktu berapa menit sih kemudian tindak lanjut apa setelah mempelajari itu tindak lanjutnya apa kemudian harapannya setelah mempelajari eh materi ini apa kemudian ada glosarium ya rupa kamus kata-kata kemudian ada daftar pustaka nah untuk kunci jawaban itu boleh diletakkan di akhir nah modul sendiri disini Kenapa ada kunci jawaban agar siswa itu melatih dirinya untuk mel mengetahui seberapa kemampuan dia ketika dia mempelajari modul kita lanjut jadi ini adalah contoh daftar isi modul gunanya untuk memberi tahu kalian agar kalian memahami format modul yang tadi jadi untuk daftar isi modul ini kita lihat ada kata pengantar ada daftar isi jadi bab satu pendahuluan itu baru berisi latar belakang kemudian sampai petunjuk penggunaan modul bab dua sendiri adalah mengenai kegiatan belajar pertama tentang apa kemudian diisi dengan kompetensi dasarnya apa materi pokoknya apa kemudian masuk kepada judul-judul atau subjudul materi terkait pada kegiatan belajar satu kemudian masuk kepada setelah yaitu rangkuman kemudian ada latihan atau tugas yang harus dikerjakan siswa kemudian ada tes mandirinya nah untuk eh tidak ada masih terkait materi-materi selanjutnya kegiatan belajar selanjutnya boleh dibuat pada bab berikutnya pada bab terakhir atau bab yang evaluasi ya di situ ada maksud dan tujuan evaluasi apa kemudian materi evaluasinya seperti apa jelaskan kemudian soal evaluasinya nah bab terakhir adalah bab penutup disitu ada tindak lanjut yang berisi feedback kepada pembaca ya bagi yang telah menguasai materi disarankan untuk seperti apa kemudian bagi yang belum apa nah kemudian masuk pada harapan jadi ini adalah berupa saran dan harapan bagi pembaca atau peserta didik agar lebih meningkatkan kompetensinya atau hal-hal lainnya yang berupa harapan-harapan yang diinginkan oleh peserta didik kemudian yang terakhir lagi seterusnya ya kemudian seterusnya itu ada glossarium berupa kamus kata-kata yang ada pada modul dan daftar pustaka kemudian ada kunci jawaban kunci jawaban sendiri disini adalah untuk membantu siswa mengevaluasi kemampuannya ya jadi setelah dia membuat atau menyelesaikan soal-soal atau latihan ya bisa lihat kemampuannya seperti apa nah mungkin itu saja yang dapat saya paparkan terkait penyusunan modul di bagian dua ini jika ada yang ingin kalian tanyakan kalian boleh tulis di kolom komentar jika tidak ada maka mohon maaf atas kekurangan saya dan saya ucapkan terima kasih